Intro Selamat siang pemirsa Botak News, berita aktual hari ini Desa Cibitung Tengah ekspos seanggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023. Dalam menggunakan anggaran dengan sesuai aturan, Pemerintah Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor melaksanakan ekspos abdes tahun anggaran 2023 bersama Pemerintah Kecamatan Tenjolaya, kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Cibitung Tengah. Alhamdulillah pada hari ini kami Pemerintah Desa Cibitung Tengah dapat melaksanakan ekspos tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023, kata Siti Masito Kepala Desa, Rabu 11 Januari 2023. Sementara Sekdes Cibitung Tengah Atirobyati menjelaskan, dalam ekspos APB Desa ini mencakup secara keseluruhan baik dari pendapatan asli desa, PAD, Dana Desa, DD, Ban Prof, ADD maupun Samisade, semuanya dijelaskan kepada kasih pemerintahan yang mewakili camat-kecamatan Tenjolaya, dengan tujuan dalam penggunaan semua anggaran tersebut jangan sampai melenceng apalagi fiktif. Lebih lanjut Sekretaris Desa menerangkan, Alhamdulillah dengan adanya ekspos seperti ini banyak manfaatnya untuk kami Pemerintah Desa terutama mengenai hal-hal yang belum kami paham sehingga dengan adanya ekspos ini mendapatkan arahan dan bimbingan dari semua tim sehingga jangan sampai Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran itu tersandung hukum. Dalam acara ini dihadiri oleh Mas Tasudirja mewakili camat, Itoh Marsitoh Kepala Desa, Atirobyati Sekretaris Desa, M. Soleh PLD, Sajili Pendamping Kecamatan, Babinsa, Babinkam Tipmas, Ibu PKK, Ketua RT, RW, Kadus dan Karang Taruna. Berikut jalannya ekpose anggaran pendapatan dan belanja desa Cibitung Tengah. Baik, seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua yang mana hari ini Pemerintah Desa mengadakan ekspos APBDs. Nah, sebelum saya menjelaskan ekspos APBDs itu, apa sih ekspos itu? Coba, apa ekspos? Ayo. Ayo mengerti dulu-dulu nih. Ekspos itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu membuka, membeberkan, membongkar, atau menyikapi, bukan menyikapi, kain ya Pak ya? Ini adalah salah satu bentuk transparansi desa kepada masyarakat meng-expos apa sih rencana ke depan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat di tahun 2023. Nah, ibu bapak-bapak ini tidak seserta-serta menjadi APBDs. Ini ada peraturan desanya. Ini ada tahapan-tahapannya. Apa itu APBDs? Ada yang tahu gak APBDs itu apa? Pencanaan, pencanaan, pencanaan keuangan tahunan desa. Jadi, di awal ketika ini, APBDs itu udah akhir dari suatu perencanaan. Jadi, ketika awal-awal di bulan Maaf Barat, kemarin 2022 itu, dusun, harusnya ada musyawarah dusun bersama Pak RW, BPD, melihat lingkungannya setempat, apa nih kira-kira yang kurang di lingkungan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton! Bapak pendamping desa, Bapak Ustadz Muhammad Sholeh. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Bapak Masta dari Kecamatan Kasihpe. Bapak Babi Mas, Babi Nusa, Alhamdulillah hadir. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton! 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 Jangan lupa untuk menonton!